Selamat menikmati, Pak Bersa, penampilan 18 calon paski beraka putri tanpa hijab saat pengukuhan di IKN Y Polemic. Salah satu calon paski beraka putri yang harus melepas hijab ialah Zahra Tusita Dwi Artika asal Singkawang, Kalimantan Barat. Sugiyarti Ibunda Zahra Tusita Dwi Artika atau Tata mengaku kaget saat mengetahui putrinya tidak mengenakan jilbab, saat pengukuhan anggota paski beraka. Pasalnya ia mengetahui anaknya selalu istiqobah mengenakan jilbab sehari-hari, bahkan sejak duduk di bangku tamang kanak-kanak. Sugiyarti mengungkapkan keinginan mengenakan jilbab itu datang dari anak sendiri tanpa permintaan dirinya. Meski kaget, Sugiyarti mengaku tetap bangga dengan terpilihnya sang anak sebagai calon paski beraka nasional di IKN. Pasalnya 17 itu, mah, katanya dia bilang, nanti kalau 17-an, seandainya Tata lulus, nanti tanggal 17 itu mah, Tata lepas kerudung. Bagaimana ya, mah, ya? Bagaimana, mbak? Terus kemarin ditanya, iya, mah, udah ada wawancara. Mbak nyawablah, mbak bilang, demi menjalankan tugas negara, ya siap. Sementara itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjelaskan, pelepasan hijab bagi anggota paski beraka putri adalah untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam penyebaran bendera. BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian serta sikap tampang paski beraka 2024 sebagaimana yang tercantum dalam surat edaran Deputi Dikrat No. 1 tahun 2024. BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paski beraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat berdasar pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengumpuhan paski beraka adalah kesuka relaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengumpuhan paski beraka dan pengibaran sang merah putri pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan paski beraka dan pengibaran sang merah putri pada upacara kenegaraan, paski beraka putri memiliki kebebasan penggunakan hijab. Di luar itu, semua BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. Tim Liputan AANYUS melaporkan.